Keajaiban meletakkan daun ilalang di kantong Anda. Anda akan terkejut dengan khasiat ini. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Karena ini rahasia yang disembunyikan oleh datuk-datuk dari tanah Melayu. Ketika mengetahui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Bang Simo, dan tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan mengejasakan keajaiban menaruh daun ilalang di saku Anda. Ini merupakan rahasia datuk-datuk dari tanah Melayu. Jadi ini khasiat nyata semula jadi, tanpa menggunakan doa, mantra, ataupun ayat tertentu. Di situ akan langsung berkhasiat secara alami, secara semula jadi. Apa saja manfaat dari meletakkan daun ilalang di saku Anda? Di sini saya akan bahas satu persatu. Dan saya rasa Anda tidak akan pernah menemukan rahasia ini di channel manapun. Hanya di channel ini saya akan bongkar rahasia yang selama ini masih disembunyikan. Untuk khasiat yang pertama, ketika Anda meletakkan daun ilalang di saku Anda, maka di situ Anda akan memiliki kewibawaan tingkat tinggi. Anda boleh langsung membuktikannya. Ketika Anda tidak menggunakan media ini, dan setelah Anda menggunakan media ini, silakan dibuktikan sendiri bagaimana cara pandang orang kepada Anda, pasti Anda akan dipandang memiliki kewibawaan yang sangat kuat ataupun yang sangat besar. Itu merupakan khasiat yang pertama, yang masih tersembunyi. Dan di sini saya bukakan. Lalu khasiat yang kedua, dari Anda meletakkan daun ilalang di saku Anda, maka di situ insya Allah Anda akan selamat dari berbagai macam ancaman binatang buas dan juga binatang yang berpisah ataupun makhluk yang berpisah. Biasanya cara ini itu dilakukan oleh datuk-datuk saya itu ketika berburu di hutan ataupun ketika memasuki hutan. Jadi sebelum dia memasuki hutan, dia akan mengambil tiga helai daun ilalang dan dimasukkan ke sakunya. Dengan cara itu, maka binatang buas manapun ataupun binatang yang berpisah tidak akan pernah berani mendekat. Ini merupakan rahasia semula jadi, yang nanti rahasianya akan saya beberapa kepada Anda. Kenapa bisa berkhasiat semacam ini? Jadi itu merupakan khasiat yang kedua, akan bisa mendapatkan keselamatan dari berbagai macam gangguan binatang buas ataupun makhluk yang berpisah. Terutama ketika Anda sedang berada di kebun atau sedang berada di hutan. Ini sangat penting. Anda bawa, siapkan tiga lembar daun ilalang dan Anda simpan di saku Anda. Pulih di saku baju Anda ataupun di celana Anda. Hanya membutuhkan tiga lembar daun ilalang. Itu merupakan khasiat yang sangat luar biasa sekali Anda bisa langsung membuktikannya. Lalu khasiat yang ketiga, ketika Anda menggunakan media ini yaitu tiga lembar daun ilalang dan Anda tumbuh, Anda haluskan, Anda campur yang namanya dengan air, Anda penas dan Anda minum, maka Anda akan memiliki kebekaan batin ataupun insting spiritual yang sangat kuat. Jadi ini merupakan rahasia tersembunyi yang masih tersimpan yang selama ini masih dirahasiakan oleh datuk-datuk saya. Inilah jawabannya. Yaitu ketika Anda meminum sari daun ilalang tadi, maka insting Anda akan tajam. Kebekaan batin Anda akan tajam. Dan terutama, bisa untuk membuka mata batin. Jadi itu merupakan khasiat yang ketiga dari meletakkan daun ilalang di dalam saku Anda ataupun dengan cara diminum sari patinya. Lalu khasiat yang keempat, yang khasiat ini tidak kalah pentingnya dengan khasiat yang tadi, yaitu ini bisa berkhasiat untuk menundukkan ataupun untuk melumpuhkan lawan Anda. Caranya bagaimana ketika diri Anda Anda akan berhadapan dengan seseorang yang akan berniat jahat kepada Anda. Anda boleh terlebih dahulu mengantongi tiga lembar daun ilalang tadi. Atau ketika Anda berpergian, sebelum Anda berpergian, taruhlah tiga lembar daun ilalang tadi di saku Anda. Insya Allah setiap orang yang berniat jahat kepada Anda, yang tidak akan mempikir Anda, menjembat Anda, melukai Anda, akan lumpuh seketika, akan tunduk seketika, ketika berhadapan dengan Anda. Dan ini merupakan rahasia tersembunyi yang selama ini masih disimpan oleh datuk-datuk saya. Jadi khasiat semula jadi bisa untuk menundukkan ataupun melumpuhkan lawan. Lalu khasiat yang kelima, ketika diri Anda terancam dengan sesuatu hal, baik itu benar tangbuas ataupun seseorang yang hendak niat berbuat jahat kepada Anda, dikeroyak orang, maka di sini Anda boleh mengambil daun ilalang satu lembar saja, lalu Anda letakkan di sini, di cekungan, dengan arah melintang semacam ini, tambahkan terlebih dahulu seperti ini, lalu ketika Anda sudah menembakkan, di sini Anda patahkan menjadi dua bagian, yang satu Anda lembar ke bagian kanan, yang arah sini juga Anda lembar ke bagian yang kiri. Dan seketika itu, musuh itu akan kalang kaput, tidak akan pernah bisa melihat ataupun mengetahui keberadaan Anda, asalkan Anda tidak bersentuhan dengan orang yang hendak berniat jahat kepada Anda. Dan ini merupakan rahasia yang sangat luar biasa dari menggunakan daun ilalang. Lalu khasiat yang keenam, jadi Anda menggunakan daun ilalang, dan Anda tumbuk, Anda peras airnya, dicampur dengan air, dan Anda basuhkan ke seluruh tubuh Anda, maka di situ, secara instan, energi spiritual Anda itu langsung aktif. Anda bisa mengundang kekuatan gaib, yaitu harimau. Jadi ini merupakan khasiat yang kelima, bisa untuk menguatkan kemampuan spiritual Anda, ataupun untuk mengaktifkan kemampuan spiritual Anda, juga bisa difungsikan untuk mengundang sosok harimau gaib. Jadi sebenarnya manfaatnya itu masih banyak, mengenai ketika Anda menggunakan daun ilalang ini. Dan juga ketika Anda meletakkan tiga lembar daun ilalang ini di saku Anda, maka secara otomatis Anda akan memiliki kemampuan secara alami, yaitu ilmu penggering. Ilmu penggering adalah ilmu penunduk, penakut kepada seseorang. Jadi seseorang tersebut ketika berhadapan dengan diri Anda, ketika berniat jahat, dia akan linglung, tidak memiliki kemampuan apapun, kekuatan apapun untuk menipu Anda, ataupun ingin mencelakai Anda. Karena ada ilmu penggering, ataupun ilmu penakut, pelumpuh, penunduk. Jadi sebenarnya ini merupakan khasiat alami dari daun ilalang yang sebenarnya sering digunakan oleh sesosok. Harimau gaib ataupun harimau liar. Yang di sini, pasti Anda pernah melihat yang namanya seekor harimau itu memakan daun ilalang. Pernahkah Anda melihat itu? Ketika Anda pernah melihat inilah yang namanya khasiatnya sebenarnya. Jadi daun ilalang ini itu menyimpan khasiat gaib semula jadi. Yang ternyata itu bisa digunakan oleh siapapun orangnya. Asalkan mengetahui cara untuk penggunaannya. Jadi tidak heran ketika Anda menemukan seekor harimau liar ataupun harimau gaib itu memakan daun ilalang ataupun menggunakan daun ilalang ini untuk bersembunyi. Karena sebenarnya dia memiliki khasiat semula jadi yang di situ bisa langsung difungsikan. Jadi itulah khasiat meletakkan tiga lembar daun ilalang di saku Anda. Silahkan diamalkan mudah-mudahan pengetahuan ini berkah manfaat di batang tubuh Anda. Dan kurang lebihnya saya minta maaf jika ada pertanyaan dari keeluman ini silahkan kawan-kawan semuanya bisa tinggalkan komentar. Berkah manfaat ilmunya di batang tubuh setulut? Dari saya Bang Simo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.